Pemirsa, senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama Anda di program Ngobrol Santai HG News TV. Seperti biasa, kita Ngobrol Santai menghadirkan berbagai tokoh-tokoh yang berkompeten di bidangnya. Kali ini kita membahas tentang politik nih. Politik memang saat ini kita memasuki tahun politik 2023 ini. Dan siapakah dia? Di hadapan saya ada bintang tamu istimewa. Yang merupakan anggota DPRD Kota Jambi, tiga priode. Dan informasi yang saya dapat ini, beliau 2024 nanti akan maju di DPRD Provinsi Jambi melalui Partai PDI Perjuangan. Bagaimana ceritanya? Kita sapa langsung. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat masa di Lamoranku. Kabarnya Bapak mau mencalonkan diri di DPR Provinsi Jambi. Dalam pengkaderan kita, Alhamdulillah kita sudah menjalankan amanah rakyat ini. Dari 2009 sampai dengan 2024, insya Allah kita ditugaskan oleh partai untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Karena kita sudah cukup lama di pemerintah Kota Jambi sudah 30 di melaksanakan itu. Jadi di sini kalau keterbatasan dari Dewan Kota itu tentunya keterbatasan ada. Nah kita ingin membuat substansi yang lebih luas lagi. Bahwa DPR Provinsi itu adalah kecakupan seprovinsi Jambi. Tapi ingin kita tertus membawa aspirasi DAPIL 1 yaitu Kota Jambi. Nah itu. Jadi apa yang menjadi keluhan masyarakat Kota Jambi tentunya sangat banyak. Inilah yang perlu kita akan aspirasikan dan akan kita perjuangkan melalui dana pusat. Tentunya DPR di Provinsi itu adalah perwakilan dari pemerintah pusat yang notabene sebagai fungsi pengawasan gubernur. Nah di sini mungkin kita akan sinergi di mana supaya membangun Provinsi Jambi yang lebih baik lagi. Kenapa Bapak tidak bertahan saja di Kota Jambi kok milih ke Provinsi ini Pak? Kita bukan tidak mau bertahan. Memang masyarakat ada yang sifatnya Pak Setiono di Kota saja Pak Setiono untuk ini. Nah intinya wakil rakyat ini pencakupannya harus punya karir yang lebih luas. Tentunya dengan jumlah masyarakat Kota Jambi ini kan kalau tercatat dalam daftar pemilih tetap untuk 2024 adalah sebanyak 400 ribu sekian jiwa kurang lebih. Nah kalau untuk Provinsi Jambi di PT-nya daftar pemilih tetapnya adalah 2.600.000. Berarti jumlah penduduk kita di Provinsi Jambi itu adalah mencapai hampir angka 3.500.000.000. Nah inilah aspirasi rakyat ini yang perlu kita akan kembangkan. Contohnya seperti di dunia pendidikan. Sistem pemerintah itu sebenarnya bagus menggunakan jonasik. Tapi pemerintah Provinsi itu sebenarnya harus kita bangun pemerataan sekolahnya dulu. Contohnya jangan jauh-jauh. Seperti dapil saya sekarang ini dapil empat. Dapil empat itu terdiri dari Kecamatan Pasar, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jaminimu, dan Kecamatan Pelayanan. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk yang dapil empat itu dengan jumlah sekolah negeri sangat minim. Sementara urusan dari pemerintah Provinsi itu adalah mencapai dunia pendidikan tingkat SLTA, SMK, SMA, dan SMK. Dan perguruan tinggi. Mengapa saya tertarik naik ke Provinsi? Disinilah saya ingin memperjuangkan dapil yang ada di Kecamatan Jami ini masih sangat kurang untuk dunia pendidikan tingkat sekolah negeri. Sementara pendidikan itu adalah urusan wajib. Ya kan ya, urusan wajib. Nah, pemerintah harus membangun pemerataan infrastruktur dari dunia pendidikan itu tersendiri. Seperti di Jambi Timur. Dengan luas wilayah sangat besar, dengan 9 kelurahan, dengan jumlah penduduk, DPT-nya saja 58 ribu, kalau jumlah seluruh penduduk sekitar 63 ribu. Tapi disitu tidak ada yang namanya SMA maupun sekolah kejumlahan, SMK. Iya kan? Kalau kita berbicara jurnasi, di mana jurnasi? Disinilah tidak ada negara berkeadilan untuk itu. Dunia pendidikan saja masih belum tercapai. Nah disini kita terpanggil, itu baru dunia pendidikan. Belum untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Bahwa DAPIL 4 itu adalah geografisnya, adalah dunia pertanian. Pertanian ada di daerah Jinjau, ada di daerah Kasangjaya, maupun daerah Tanjung Sari, maupun daerah Pelayangan, Danau Teluk lagi. Itu kan lahan pertanian, yang selama ini negara belum hadir. Kita terpanggil untuk disitu. Supaya apa? Masih banyak lahan-lahan tidur yang perlu kita perbuktikan. Dengan kekurangan tangan pemerintah, inilah PR dari wakil rakyat yang memperjuangkan kesejahteraan dan petani. Sekarang ini baru terasa kita. Harga beras naik. Kenapa pangan kita sudah mulai kurang? Masyarakat kita hanya tergantungan dengan pangan, padi, makan beras. Di pada waktu tahun yang lalu-lalu, masih remaja kita atau kecil-kecil kita, bahwa pangan kita ini sangat hebat. Contohnya umbi-umbian, nah disini kita akan menggerakkan itu kembali untuk memberi semangat bahwa pangan kita harus kokoh dan harus kuat di bidang pertanian maupun ketahanan pangannya. Ini PR kita. Ini kan Bapak berbicara tadi, Dapil Bapak, Lumbung Pangan, Pak. Bapak sudah tiga priori. Apa yang sudah Bapak berbuat untuk Lumbung Pangan itu sendiri, Pak? Alhamdulillah kita sudah mulai mengakomodir, ada pembangunan-pembangunan. Itulah keterbatasan dengan anggaran kota tadi. Anggaran kota kita untuk pendapatan asli daerahnya di tahun 2009 baru 64 miliar. Alhamdulillah di tahun ini, tahun di priori terakhir ini mencapai angka hampir kurang lebih 500 miliar. Itu kan sebagus. Jadi APBD, anggaran pendapatan belanja daerah kita, sekarang ini baru mencapai angka 1,67 terliun. Nah, keberpihakan dari untuk pembangunan kota masih berpihak kepada infrastruktur jalan. Tidak ada berpihak dari pertanian. Saya cuba meneruskan kemarin, Alhamdulillah, dengan reses saya. Saya berhasil dengan adanya pembangunan irigasi, jalan-jalan petani, bibit-bibit petani, bibit untuk petani maksudnya. Kita memberikan bantuan benih padi, membantukan alam handraktor untuk mereka mempermudah untuk pengemuran tanah. Itu sudah berbuat. Cuma itu apa dayanya? Anggaran kita sangat minum. Karena banyak tersedot oleh infrastruktur pembangunan. Nah, tentunya perlu didukung juga, pasti ada PR kita. Kota Jambi ini ada harus pembangunan kolam retensi. Kolam retensi untuk menampung air hujan. Terminalnya sekarang kan masih bingung di mana untuk pembuangan akhirnya. Akhirnya itulah terjadilah penggunaan-penggunaan air di setiap titik yang tentu resapan airnya sudah tidak bagus lagi. Dan di sini lagi terpanggilan kita ke depan supaya pertanian kita hidup, supaya jangan air hujan itu lari kemana-mana. Kita akan bangun support-support, membung-embung setiap camatan mungkin nanti sesuai dengan lahan-lahan pemerintah kota yang sudah dibebas, sudah dibayar oleh pemerintah itu yang kita akan sebangun support kolam retensi. Tujuannya untuk mengurangi kenangan air. Di sini pemerintah provinsi ada sinergi. Supaya petani kita yang tadinya panennya satu tahun cuma sekali, dengan ada kolam retensi itu mungkin bisa setahun dua kali. Kita bisa nahan air yang tadi air kenangan bisa masuk kolam retensi. Jadi kita mengaturnya melalui air nanti. Mungkin mudah-mudahan itu saja. Itulah cita-cita kita, mengapa kita ingin naik ke provinsi, tujuannya hanya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang masih belum diperjuangkan. Kalau untuk tahun ini ya Alhamdulillah sudah bagus, tapi ya perlu untuk penekanan kembali tentang pertahanan pangan kita. Mungkin itu. Selain pertanian, infrastruktur dan pendidikan, ada spesifik lagi apa? UMKM, UMKM kita perlu dibina. Perlu dibina, jadi kita masih memang di bidang komisi kita. Komisi dua itu adalah bidang ekonomi dan keuangan. Selama ini belum nampak, UMKM kita maksudnya, bahwa UMKM kita perlu umuran tangan, bantuan pemerintah. Supaya pendapatkan kredit rakyat itu seperti para kur, melalui bank-bank konvensional atau bank-bank yang punya daerah. Ini harus ikut campur untuk mengajak rakyat supaya UMKM kita itu bisa optimal, bisa berhasil. Dalam artian seperti itu, bank untuk mengayang UMKM. Setelah itu bagaimana cara pemasarannya? Ya kan? Nah inilah yang perlu kita kembangkan. Sebenarnya di kota Jami ini UMKM yang bisa untuk menambah ekonomi. Rakyat ini UMKM yang seperti apa? Belum ada etalase yang menyatakan bahwa kalau seperti daerah-daerah lain akan ada oleh-oleh, etalase oleh-oleh itu belum ada di kota Jami. Jadi kita akan mengumpulkan UMKM-UMKM sehingga kita akan membuat satu etalase, nanti etalase-etalase kerjasama dengan pariwisata mungkin. Ini diletakkan di hotel-hotel yang berbintang lah atau yang non-berbintang, yang rame kunjungan. Nah harus menyiapkan etalase untuk para UMKM-UMKM sehingga mereka membuat UMKM produk-produk yang diluat bisa tersalurkan dan bisa dinikmatin oleh masyarakat banyak. Ini kan kita berbicara tentang misi dan program. Namun masyarakat identik kalau pemilu adalah uang. Masyarakat setelah identik pemilu adalah uang sedekah bagi para calek-calek. Eh, dari sini. Apa tanggalnya? Kita akan merobat warna cipang sebenarnya. Kepada masyarakat sebenarnya dia, apa sih memilih wakil rakyat itu? Itu dulu. Mereka harus tahu. Jangan mereka tidak boleh tahu. Tupuk si wakil rakyat itu sudah jelas ada tiga secara undang-undang MD3. Fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi. Peran tiga inilah sangat penting untuk rakyat. Di mana yang paling seksi di situ ada seksi anggaran. Anggaran di bidang pendidikan, anggaran di bidang kesehatan. Bagaimana cara mendapatkan supaya mendapatkan kesehatan gratis. Bagaimana mendapatkan beasiswa yang dibayar oleh negara. Di sini lah perannya KPR. Untuk memperjuangkan. Mendapatkan memang kalau masyarakat yang tidak mampu, yang tidak mampu bayar BPJS mandiri. Ini negara harus membiayai ini. Siapa dengan perjuangan wakil rakyat. Iya kan? Nah, makanya kami kadang-kadang sangat menyayangkan. Kalau rakyat ibarat istilahnya itu wani piro. Wah, ini kan kadang-kadang itu. NPPP, nomor piro, wani piro. Nah, inilah harap 5 ini yang perlu kita tepis. Bahwa kalau seorang wakil rakyat sudah menghambur-hamburkan uangnya. Untuk duduk menjadi wakil rakyat. Tentunya dia akan berhitung. Ya. Kemarin saya duduk di PR ini habis sekian. Habis sekian. Tentunya akan berhitung. Iya kan? Nah, di sini kepada rakyat. Janganlah membanding-banding kei katanya itu. Carilah misi dan misinya. Carilah programnya. Apa yang akan dibuat programnya? Apa yang akan menjadi tempat yang mengadu? Rakyat ini harus tempat adu-tempat mengadu. Tidak bisa. Jangan ibaratnya dengan menu politik. Tidak kenal siapa yang dipilih. Tidak kenal siapa yang mewakilinya duduk untuk di PRD. Di gedung rakyat itu. Harus tahu rakyat. Harus tahu milih wakilnya. Siapa sih yang bisa mewakili saya. Kan itu. Tujuannya kan itu. Siapa sih yang bisa mewakili saya. Itu yang harus mereka tahu. Jadi mereka kalau ada satu masalah. Di bidang pendidikan. Di bidang kesehatan. Mau di bidang kesejahteraan. Akan mereka tahu. Untuk memperjuangkan nasib mereka. Mungkin itu. Untuk duduk satu kursi di DPR Provinsi ini. Harus satu calon. Berapa suara dikumpulkan? Tentunya kita harus memahami. DPT terlebih dahulu. Kalau DPT kita. 450 ribu. Tentunya dibagi. Dengan kursi dulu. Itu kalau pemilihan 100%. Ya. DPT dibagi. Dengan kursi. Berarti 10 kursi yang disiapkan. Untuk dapel kota ini. Berarti rata-rata. Harus sekian ribu suara. Ya lah ya. Nah untuk mencapai itu. Haruslah tentunya. Mencapai angka 25 ribu. Ya kan. Kalau bagi 10 kan 250. Sekian-sekian-sekian. Tapi 350. Dibagi 10 kan seperti itu. Itu temunya. Berapa yang harus padari. Nanti kan dipotong lagi dengan. Apa namanya? Dipotong dengan. Apa jumlah DPT yang masuk. Berapa yang masyarakat yang datang. Ke TPS. Kalau memang jumlahnya. 65%. 75%. 70%. Itu kan sudah bagus. Antusias masyarakat yang datang di TPS. Lalu kan nanti. Di ranking. Dari partai. Partai-partai di ranking. Hasilnya berapa. Nanti kan di. Apakah di ranking. 1 sampai 10. Itu siapa yang tertinggi. Itu. Jadi kita ya. Paling amannya itu harus dapat 15 ribu. Baru amat. Posisi amat. 15 ribu. Jadi dengan luas wilayah kota ini. Kurang lebih 200 ribu hektare. Dengan jumlah penduduk. Dengan DPT 450. Itu berarti kalau per kecamatan. 11 kecamatan. 68 duran. Dan 1.648 RT. Kita kolkulasikan. Berarti 1 RT harus 10 suara. Ini misi anggota duduk. Anggota DPR atau misi jadi ketua DPR? Nah. Kita kalau masalah jabatan itu. Kembali suratan tangan. Yang penting kita duduk dulu. Sebagai wakil rakyat. Toh sama H3 tadi. Legislasi pengawasan dunggu jundi. Ya ketua itu kan hanya cuma coro. Kalau anggota kan tetap bisa memperjuangkan aspirasi. Kan mungkin. Baik pemirsa. Inilah bincang-bincang kami selama 15 menit. Bersama dengan Pak Sutiono ST. Yang merupakan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi. Dapil Kota Jambi. Jangan lupa. 2024. Coblos Pak Sutiono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdekat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.